selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati intinya begini ini handphone di charge itu tidak masuk kayaknya habis kena air terus beliau bawa pulang entah siapa yang membongkar saya tidak tahu layarnya malah jadi pecah kira-kira seperti itu oke mbah kita buka terlebih dahulu mbah ya oke mbah kita memang sedikit harus jungkil paksa mbah ya saya berikan sedikit dinner supaya agak licin mbah tapi ingat mbah ya di sebelah kanan mungkin tidak terlalu masalah ya di sebelah kiri ini hati-hati mbah kalau menjungkil mbah di sebelah kiri itu kalau menjungkil dari sebelah kiri hati-hati karena apa di sebelah kiri itu kan ada kartu ada kartunya mbah disini pun saya sedikit lalai ya kita lepas dulu konektor simnya kalau kita jungkil paksa di sebelah kiri itu nanti bisa rusak tempat simnya mbah oke mbah kita sudah buka coba saya ukur baterainya mbah disini saya ukur baterai kondisinya tidak ada stromnya mbah ya tidak ada stromnya disini saya coba buka dulu ada dua baut pengunci mbah ya kita buka terlebih dahulu ada dua baut pengunci mesin untuk pengerjaan handphone ini lumayan lama mbah ya saya ini video sangat panjang sekali sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi mbah ini handphone kasian ya beliau ya gara-gara tidak tahu dibongkar sama siapa malah layarnya pecah disini saya lihat habis kena air mbah ya habis kena air disini mbah untuk mesinnya seperti berikut ya untuk mesin A8 disini saya cek beberapa komponen kapasitor nampak ada shot tapi tidak ada ya disini saya curiga di bagian ini mbah yang bermasalah disini banyak jamur ya kita cuci terlebih dahulu menggunakan thinner tapi hati-hati mbah pastikan komponen tidak rontok ya diperhatikan dulu di soket-soket juga saya bersihkan bisa dilihat ya video sedikit saya percepat mbah disitu ada sedikit gosong ada yang mungkin sempat koslet mbah ya oke mbah kita colok cas saya colok cas dan saya ukur apakah strom sampai arus sampai di soket harus tidak sampai di soket mbah ya harusnya tidak sampai di soket disini untuk konektornya itu terlihat bagus mbah terlihat bagus mbah ya sudah saya cuci apa semua terlihat bagus untuk konektornya itu terlihat bagus disini saya coba bersihkan karena untuk alaban ini dari pabrikan itu dilapisi apa mbah ya jadi kayak kalau kena air kayak nggak bisa masuk ke situ begitu loh mbah jadi kuat jadi saya bersihkan dulu untuk pengamannya karena saya mau cek ukur mbah ya saya mau cek ukur untuk konektornya sepintas itu bagus mbah konektornya itu sepintas bagus setelah saya bersihkan coba saya ukur dari konektor saja strom tidak masuk mbah ya dari konektor saja strom tidak masuk saya coba ganti konektor karena saya sedikit ragu mbah sedikit ragu masa rusak konektornya bagus terus masih rusak tidak shot juga mbah saya cek tidak ada shotnya disini saya buka terlebih dahulu mbah untuk papan fleksibel atau fleksibel papan mbah ya hati-hati mbah untuk membuka ini ya berikan sedikit thinner supaya mudah dibuka jangan sampai robek karena ini kalau mengganti harus satu set ya untuk papan ini kalau tidak salah satu setnya sekitar 65 atau 80 mbah ya harganya kalau mau ganti satu set pakai mbah disini saya coba lepas untuk konektornya saya berikan sedikit fluk kita tidak bisa ke gabai ya mbah langsung main fitnah sana sini sana sini terutama ini saya fokus ke bagian konektor charge dulu pastikan baterai lopet pastikan saya disini tidak suntik baterainya mbah ya disini saya tidak menyuntik baterai karena pada dasarnya walaupun lopet itu harusnya bisa di charge mbah kita sedikit bersihkan saya ukur saya ukur saya cari yang paling mudah dulu saya cari konektor pada saat kita menemukan konektor pasti disitu sebelahnya pasti positif atau jalur arus positif kita sedikit bersihkan kalau saya lihat aman mbah ya bagus untuk ke soketnya ini mbah saya ragu begitu lomba karena masih bagus tapi benar saja mbah tidak masuk saya ukur di sini saya memastikan lagi jalur-jalurnya bakal terputus saya pastikan saya cek tidak ada yang putus mbah ya oke mbah di sini saya tidak langsung main ganti konektor mbah ya di sini saya ada konektor tempel yang saya modif untuk pengetesan ya jadi di sini tidak menimbulkan tidak mengikutkan jalur data untuk memastikan saja mbah ya kita coba cek dari negatif ke ada mbah ya 5,2 ada ya harus sampai di soket kita coba tes pasang ini handphone mati harus masuk mbah ya 4,3 mbah ya handphone masuk harus 4,3 mbah ya saya coba tes sesaat mbah oke mbah setelah beberapa waktu berlalu tadi baterainya lobat mbah ya sekarang kita coba ukur mohon kita tes mbah ya kita ganti dulu untuk konektornya disini stok saya banyak tapi kok kakinya tidak sama gitu loh mbah kakinya tidak sama mbah kakinya itu tidak jadi kalau membeli konektor cas harap dilihat mbah ya baik posisi kabelnya eh kabelnya posisi konektornya dan sirip-siripnya kadang sama tapi posisi untuk konektor tidak tepat mbah ya mungkin terbalik kira-kira seperti itu jadi harus kita cari yang sama saya coba buka yang ini juga tidak sama saya coba tes lagi yang lainnya baru saya dapatkan mbah setok tinggal dua itu mbah kita kerok dulu untuk proses supaya nanti proses pemasangan lebih mudah menempel mungkin video ini saya upload tidak terlalu bermanfaat tapi setidaknya mungkin beliau yang punya juga nonton untuk video ini mbah ya jadi ini prosesnya sungguh-sungguh panjang mbah ini saya minta biaya banyak sekali saya kortin mbah ya beliau banyak sekali saya kortin yang jelas untuk biayanya hampir mendekati 1 juta ya dengan pergantian layar tapi ya dengan perjuangan yang panjang mbah kita coba tes pasang mbah untuk konektornya yang saya heran dari beliau padahal biayanya lumayan tapi beliau suruh beliau mengamanatkan sama saya suruh memperbaiki bagaimana kita pasang terlebih dahulu pelan-pelan mbah ya video sedikit saya berjepat mbah untuk mengurangi durasi setelah saya cek handphone ini barunya kalau tidak salah keluaran 2018 kalau tidak salah mbah ya 5 juta lebih kalau tidak salah mbah barunya pada saat itu tembak kita sudah pasang kita tunggu sesaat supaya dingin video sedikit saya potong bisa dilihat ya setelah melakukan pengerokan itu dipasang pun bisa dilihat seperti berikut mbah ya tidak diragukan tapi ya kita harus cek kira-kira seperti itu mbah jangan langsung bisa begitu nanti kesannya malah tak kabur nanti mbah ya kita bersihkan kita cek apakah masuk kalau yang pertama tadi tidak masuk mbah ya padahal konektornya itu bagus loh karena tidak masuk saya cek di konektor 5,2 harus sudah masuk sekarang kita cek di soket 5,2 juga dipastikan harus sudah masuk untuk bisa di kita coba tes pasang mbah di sini di balik perekaman video ini banyak soketnya itu sudah saya re-blower mbah ya sudah saya saya blower saya bersihkan saya blower karena banyak yang menghitam mbah kalaupun saya ganti konektor mungkin tidak sampai di atas mbah untuk arusnya kalau tidak di perbaiki untuk soketnya oh ya mbah untuk harga LCD ini beliau minta yang OLED mbah ya yang OLED yang biasa itu untuk perbedaannya yang OLED dengan yang biasa itu mungkin sekitar 150an ya perbedaannya untuk yang biasa mungkin sekitar 300 atau 400 yang ORI sekitar 4,5 sampai 5,5 mbah ya beda toko beda tempat berbeda-beda mbah ya kira-kira seperti itu beliau minta yang OLED perbedaannya yang biasa dengan yang OLED itu tebal mbah ya yang biasa itu tebal saya pikir sama belikan yang biasa begitu loh supaya beliau tidak terlalu banyak merogoh kocek eh yang biasa malah tebal saya kira yang biasanya tipis mbah ada beberapa kan yang biasa tapi tipis contoh A30s itu ada versi biasanya dia tipis tapi perbedaan di warna oke mbah bisa sudah bisa di charge mbah ya sudah bisa di charge kita coba pasang disini ada lagi masalah baru mbah ada lagi masalah baru powernya itu juga bermasalah kadang mau kadang tidak begitu mbah disini saya coba akali daripada mengganti ya jadi ini handphone ini memang benar-benar komplikasi mbah mungkin efek kena air ya untung saja di bagian mesin-mesin utama tidak kena air mbah kalau kena air mungkin saya tidak akan kerjakan karena takutnya nanti ini malah dipakai satu minggu atau malah di komplain sama beliau nanti baru ongkos juga tidak sedikit berhubung untuk permasalahannya di arah soket dan konektor charge ya oke mbah tapi sedikit lama mbah saya kerjakan untuk di arah soket itu cuma untuk pengerjaannya saya tidak videokan mbah ya oke mbah kita pasang untuk mesinnya nah ke tulangnya mbah kita pasang ke posisinya mbah ya bautnya banyak sekali mbah bautnya banyak sekali kita tes nyalakan kita tes nyalakan menyala mbah ya video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi karena disini ada kesalahan mbah oke mbah bisa dilihat saya bongkar lagi karena ada baut ada dua baut yang belum saya pasang ya baut yang menempel ke mesin itu belum saya pasang rupanya tadi saya hitung bautnya jadi saya buka kembali saya pasang lagi disini pun saya masih mengalami masalah mbah karena saya tidak mau ke gabah jangan nanti layar sudah dilim kita mengalami kesalahan di bagian dalam disini saya mengalami masalah mbah disini saya mengalami masalah lagi kita nyalakan kita tes kita tes kalibrasi pastikan kalibrasi bisa keluar dari menu kalibrasi jika tidak lcd dalam ada masalah kita cek mic bagus untuk keluaran mic tidak ada masalah kita tes layar eh kamera kamera depan kamera belakang bagus kita tes cas disini saya masih beruntung mbah belum saya lem kita pasang lagi bautnya banyak sekali bautnya banyak sekali bautnya mbah bisa dilihat mbah untuk slot memory masuk untuk slot SIM tidak masuk saya sempat dibikin pusing sempat saya bongkar lagi saya pasang lagi tetap tidak mau masuk rupanya baut yang di dekat SIM itu tidak boleh terlalu kencang mbah nah disini ambil sisi positifnya mbah jadi sebelum melepas lcd pastikan semua bisa terpasang termasuk slot SIM dan slot memory mbah kira-kira seperti itu jangan sampai nanti sudah tertutup slot SIM atau slot memory tidak bisa masuk termasuk juga harus di tes signalnya berikut juga memorinya terbaca apa tidak bisa dilihat sudah terbaca sudah bisa masuk ya oke mbah disini sudah saya bypass mbah ya untuk kodenya mbah ya sudah saya coba bypass ada video tersendiri ya untuk proses bypass lantaran panjangnya video mbah ya ada signal kita tes perekam aman perekam aman terkendali ya kita tes semua aman oke mbah video ini untuk pengerjaan handphone ini jujur saja sangat memakan waktu yang lumayan panjang ya Alhamdulillah lah bisa jadi handphonenya mbah ya walaupun perlu perjuangan yang sangat panjang mbah ya dan mudah-mudahan beliau tidak apa ya tidak merasa rugi dengan perbaikan yang ongkosnya juga lumayan banyak mudah-mudahan HPnya nanti dipakai juga tidak ada kendala mbah ya oke mbah kita pasangkan lem dan kita hati-hati mbah ya untuk proses pemasangan soket jangan sampai nanti rusak soketnya malah nombok kita ya untuk beli layar dua kali dan pastikan untuk ini kan ada karetnya kita pasang karet saya pakai karet yang kecil-kecil mbah oke mbah kayaknya sampai disini dulu ya untuk video kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan insya Allah nanti umur panjang bertemu kembali dengan tips atau video-video atau tutorial tutorial terbaru buat siapa dan pembah semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam ucap rasa syukur dan sedekah bahagia dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja mari sama-sama kita perbaiki sholat dan berbanyak sholawat tentunya akhir kata akiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif wabarakatuh coba kita bersihkan mbah ya mudah-mudahan tidak disana tidak disini kita selalu diberi kemudahan dalam menjalankan sesuatu yang sifatnya baik tentunya simpah aman terkendali